Halo guys, balik lagi di EdiCookingTV kali ini saya mau review dan ngasih tau cara buka bungkus onigiri disini saya udah ada onigiri dari Indomaret, saya beli disini ada 2 rasa yaitu onigiri tuna woku sama onigiri chicken teriyaki oke, nah ini cara buka bungkusnya nah ini untuk dibungkus yang ini instruksinya itu pake bahasa Korea ya Korea atau Jepang sih yang sih Korea ya guys, nah ini jadi tidak bisa dimengerti, coba kita cek yang satu lagi ya nah kalau ini masih pake bahasa Indonesia jadi masih bisa dimengerti, oke nah tapi bisa dilihat juga ya dari gambar di instruksinya oke, nah jadi plastiknya sih kurang lebih sama ya guys, ini juga produk yang sama Indomaret, yummy choice nah langsung aja kita buka, jadi dari tengah gini kita sobek ya, terus habis itu tarik plastik kanan dan plastik kirinya pelan-pelan seperti ini nah, ya jadi nasinya itu terbalut sama norinya jadi seperti ini guys, cara bukanya gak gampang kan nah sebenernya kalau kalian gak pengen kotor ya tangannya kalian bisa tetep pake plastiknya di samping ya, cuma karena tangan saya udah bersih jadi saya mau langsung buka semua plastiknya jadi hujudnya itu seperti ini untuk ukuran onigiri-nya sendiri sih ini cukup tebal ya guys cukup padat lah ya, dan isiannya juga kelihatan ya, gak pelit ini isinya itu tuna woku hmm cuma nasinya aja sih yang sedikit hambar ya, dia pulen, lembut tapi hambar jadi cuma berasa ikan wokunya aja gitu guys nah, sekarang cobain yang chicken teriaki jadi cara buka bungkusnya juga sama ya guys dari tengah plastiknya dibuka terus plastik kanan dan kiri ya, ini ada nomor 3 dan nomor 2 itu dibuka pelan-pelan ditarik aja kayak gini ya, jadi nanti dia akan buka sendiri guys ya, jadi gak usah digunting-gunting atau dipotong-potong tinggal tarik-tarik aja kayak gini nah, sekarang kita bandingin ya sama yang chicken teriaki nah, kita buka nah, kita lihat isiannya nah, jadi begini isiannya nah, ini langsung aja ya saya pengen cobain dulu hmm, bumbu chicken teriaknya oke lah terus juga porsi untuk isiannya juga gak terlalu pelit tapi disini nasinya yang masih agak terlalu hambar jadi kurang rendang waktu digigit semuanya nah, ini saya tambahin saus aja lagi ya biar lebih rendang oke, biar lebih berasa gitu loh gulih-gulihnya nah, jadi kalau dari segi harga ya, worth it lah ya untuk dicobain ini juga cocok banget loh untuk orang kantoran atau anak sekolah atau anak kuliah yang lagi buru-buru ya bingung mau makan apa ini cukup ngenyangin sih dan cukup instan seperti itu guys thank you for watching see you in the next videos and have a nice day selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati